Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat berhormati Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana tersetia dan bersama di dalam channel ini Apa yang berlaku selepas Muhyiddin disiasat? Apa yang berlaku selepas ucapan kontroversi Muhyiddin Pada PRK Dun Nenggiri baru-baru ini pada bulan Ogos Yang telah menimbulkan ramai kecaman daripada ramai orang Dan juga saudara-saudara menimbulkan Ataupun telah membangkitkan kemarahan ramai orang Sehingga ada yang membuat laporan polis Setakat ini yang kita tahu sudah Lebih daripada 30 laporan polis Dan kita juga mendengar kononnya Ada 300 lagi laporan polis akan dibuat Namun itu tak pasti benar atau tidak Namun saudara-saudara apa yang berlaku? Ini adalah satu keputusan terkini Untuk Muhyiddin Yang bagaimana bagi saya ini Satu perkara yang mungkin Akan menggemparkan PN Dan sudah pasti ini akan mengejutkan Muhyiddin Yassin sendiri Ada yang tanya Adakah Muhyiddin ditangkap? Adakah Muhyiddin berisiko untuk masuk penjara? Sekiranya beliau didapati bersalah Sampai ada gesaan agar Gelaran Tan Sri Muhyiddin itu ditarik balik Saudara-saudara Muhyiddin disahkan Adapi pertuduhan Akta Hasutan Di Gua Musang Artikel daripada Malaysia kini bertarik 26 Ogos Berkaitan dengan Pertuduhan Akta Hasutan Apa yang saya dapat lihat Pencarian melalui Google Dimana siasatan terhadap Muhyiddin Dibuat mengikut seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan Dimana Ini memperuntukkan Hukuman dendah sehingga RM5000 Atau penjara sehingga 3 tahun Saudara-saudara Kalau perkara ini benar Adakah Muhyiddin Yassin berisiko untuk Didenda RM5000 Ataupun penjara sehingga 3 tahun Ataupun kedua-duanya sekali Perkara ini disahkan Ketua Penderangan Bersatu Sendiri Razali Idris Ketika dihubungi Malaysia kini Mahkamah Session Gua Musang Esok katanya ringkas Sebelum ini bekas Perdana Menteri itu disiasat Karena dipercayai Menyentuh Isu berkaitan Kaum, agama, dan raja Yaitu 3R Dalam kempen PRK Dunenggiri Dalam ucapannya yang tular Muhyiddin Mengaitkan Proses Pelantikan Perdana Menteri Selepas PRU15 Dengan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Yang ketika itu Menjadi yang dipertuan Agong Kenyataan Ahli Parlimen Pagok itu Dianggap Mempertikai Tugas dan Kewibawaan Soal Sultan Ia Mendorong Banyak Pihak Membuat Laporan polis Kerana Tidak berpuas hati Dengan Kenyataan tersebut Satu Daripada 30 Laporan Berkenaan Dibuat oleh Pihak Istana Pahang Sendiri Siasatan Terhadap Muhyiddin Dibuat Mengikut Seksyen 4 dalam Kurungan 1 Akta Hasutan Seksyen 233 Akta Komunikasi Dan Multimedia 1998 Serta 504 Kanun Keseksaan Pertama Adakah Dengan ini Muhyiddin Berisiko Untuk Masuk Penjara Berisiko Untuk Hilang Gelaran Sebagai Tansri Berisiko Untuk Hilang Jawatan Sebagai Presiden Bersatu Dan Juga Sebagai Pengurusi Perikatan Nasional Penerobohan Disahkan Muhyiddin Menghadapi Pertuduhan Akta Hasutan Di Guam Musa Jadi Sedara Serta Ini Mungkin Satu Satu Jawapan Kepada Anda Di luar Sana Yang Bertanya Adakah Muhyiddin Akan Masuk Penjara Akan Ditangkap Setakat Ini Wihidin Yassin Bekas Perdana Menteri Itu Akan Menghadapi Pertuduhan Akta Masutan Tuan-tuan-tuan yang amat dihormati apa komen Anda berkaitan dengan isu ini Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan bapak-tuan yang amat dihormati Terima kasih kepada Anda terus setia dan bersama di dalam channel ini Ada satu persoalan yang timbul Dimana ini adalah berkaitan dengan kerajaan Dan juga gabungan di dalam kerajaan propodon Iaitu kerajaan PHBN hari ini Adakah status Pakatan Harapan dan Marisan Nasional hari ini Dalam keadaan yang baik? Adakah pemimpin-pemimpin daripada UMNO Marisan Nasional Dan pemimpin daripada Pakatan Harapan Sedang menjalankan hubungan yang baik? Mungkin ada yang sudah mendengar berkaitan dengan kenyataan Zahid Dan juga Tokmat Bahkan Akmal Saleh pun ada menyentuh Berkaitan dengan isu bergerak solo ataupun tidak Nah, saudara-saudara, mungkinkah UMNO lebih baik bergerak solo Ataupun mungkinkah lebih baik UMNO bersama-sama dengan PH untuk menghadapi pilihan daya umum ke-16 Berkaitan dengan ini Adakah UMNO mempunyai rancangan untuk menjatuhkan Anwar? Kita pun tak tahu Satu perkongsian daripada Syabudin bertarik 25 Ogres Dominan UMNO bermakna mereka mahu rebut gerusi Perdana Menteri Wow, adakah UMNO sebenarnya mahu menjerat Anwar? Adakah mereka sebenarnya yang mahu megang jawatan sebagai Perdana Menteri Sebagai pemimpin paling teratas di dalam kerajaan hari ini? Sedangkan kita tahu jumlah gerusi ahli parlimen UMNO ataupun BN Memang tidak mudah untuk mereka menjadi kerajaan Hasrat dan ingin kembali dominant menjadi topik paling hangat Sepanjang berlangsungnya PAU Perhimpunan Agung UMNO 2024 yang berakhir semalam Sama ada di dalam atau di luar Dewan Mesyarat Dominan adalah perkataan yang hampir tidak lekang diperkatakan Kalaulah UMNO tidak menang PRK Nenggiri Baru-baru ini, ungkapan dominant sudah pasti akan kekal tersembunyi di Guam Musa Hanya kerana menang di Nenggiri berdentam dentu Pemimpin UMNO mahu parti itu kembali dominant Apa sebenarnya dominant yang ingin dihasrati oleh UMNO itu? Mampukah ia dicapai? Dalam hal berkaitan, Presiden UMNO Ahmad Zahid berkata Memberi amaran kepada ahli-ahli parti Agar mengetepikan perbezaan dalam usaha memperkuatkan parti Supaya ia kembali menjadi dominant pada PRU-16 Untuk jadi dominant semula, tak ada orang lain boleh bantu kita Kita mesti bantu diri dengan memperkuatkan parti kita sendiri katanya Ketua pemuda UMNO Akmal Saleh pula tidak mahu Parti Melayu itu selesa dengan situasi semasa Iaitu sekadar menjadi pelengkap kepada kerajaan perpaduan Sebaliknya beliau menegaskan UMNO perlu kembali menjadi dominant dalam landscape politik tanah air Tuan-tuan-tuan, dalam perkongsian melalui Syabudin Apakah Anwar tidak menyadari Dominant UMNO itu boleh mengancam kedudukannya Dalam hal ini, pandangan Johari Ganih terdampak lebih realistik Yaitu UMNO memerlukan 2 atau 3 PRU lagi untuk mampu kembali dominant Itu pun jika UMNO benar-benar sedia untuk berubah Tuan-tuan-tuan, apa komen Anda berkaitan dengan IQ ini?